Nah, tentang GBHN atau PPHN yang dikembangkan istilah barunya ini, ini kan sudah tiga periode direkomendasikan oleh pimpinan. Tentu rekomendasi ini kan sifatnya hanya internal, tidak mengikat keluar, dan ke dalam pun tidak mengikat secara hukum, kecuali secara moral antar generasi kepemimpinan. Namun secara politik dengan tiga kali sudah diteruskan rekomendasi ini, ada kehendak, political will dari elit pimpinan supaya haluan negara ini betul-betul dirumuskan. Jadi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ini memang ada gunanya meskipun tidak mutlak. Ada gunanya, ini berguna untuk keterpaduan, kesinambungan, pembangunan nasional sebagai integrasi dari pembangunan daerah. Jadi kita memang memerlukan itu. Apalagi karakter negara kita yang begini kompleks, dan perekonomian kita yang beda dengan negara kayak Amerika. Kan banyak sekali orang mengaitkannya itu dengan referensi Amerika. Eh Amerika tidak ada GBM itu. GBM itu. Lah kita kan bukan Amerika. Dia tidak memerlukan plan ekonomi. Karena perekonomiannya itu sudah tumbuh berkembang sebelum merdeka. Masyarakatnya itu sudah industri sebelum bikin negara. Maka dalam konstitusi Amerika, tidak ada pasal ekonomi. Tidak ada. Satu pasal pun tidak ada. Itu economic interpretation of American Constitution itu baru terjadi sesudah abad kedua. Melalui putusan-putusan Mahkamah Agung. Misalnya ditulis oleh James Bushanan. Jadi economic interpretation of American Constitution baru datang kebunian. Konstitusinya tidak. Maka saya namakan konstitusi Amerika dan negara-negara yang mengikuti pola Amerika. Beda sama kita. Kita ini satu bab khusus ada bab tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Maka di samping political constitution, Indonesian constitution juga adalah economic constitution. Dan ini mesti dijabarkan. Itulah yang digagas oleh Bung Karno dengan pembangunan berencana, semesta berencana, tahun 60-an. Tapi sebenarnya sebelum itu, usul dari BPKNIP per Agustus, September, Oktober mereka bersidang yang akhirnya tercermin di dalam maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober tahun 1945. Itu resmi disebut GBHN. Jadi istilah di pasal 3 Undang-Undang Dasar yang menyebut MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan dengan huruf kecil, garis-garis besar daripada halor negara itu huruf kecil oleh BPKNIP dan maklumat wakil presiden itu dirumuskan dengan huruf besar. Dengan makna bahwa ini perencanaan jangka panjang. Jadi memang sudah sejak awal ini adalah impian the founding leaders. Maka sebaiknya ya termasuk soal istilah kalau menurut saya why not pakai hati istilah itu kan bukan kreasi orde baru. Jadi GBHN itu sesuatu yang perlu bagi kita. Apakah dia mengganggu sistem presiden? Ya enggak lah. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Bambang Susakyo tadi. Ya kan presiden kan dipilih oleh rakyat. Yang dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Inilah ayat ini. Dan juga dengan GBHN ada yang mengatakan wah MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ya enggak. Enggak ada urusan dengan itu. Ini untuk perencanaan terpadu. Terima kasih.